What's up Mamang? Balik lagi sama Bang Lubang Alex ya Temen-temen, hari ini gue mau reaction Draw My Life gue yang dibuat oleh Draw My Life Indonesia Dan ini adalah sesuai dengan request kalian, karena banyak banget yang minta dari kemarin tuh Kalau kalian lihat di komen-komen video-video sebelum ini Banyak banget yang bilang, Bang, Bang, reaction Draw My Life lu, Bang Oke, gue bakal reaction, kita sambil nonton bareng, karena banyak juga yang belum nonton Draw My Life ini temen-temen Jadi kita bakal nonton bareng, dan gue langsung reaction, oke langsung aja, let's go! Oke temen-temen, kita sudah di channelnya Draw My Life Indonesia Jadi kalian yang belum tau, ini channel ini adalah channel yang suka bikinin Draw My Life-nya para YouTubers Atau mungkin konten kreator lainnya, di channel dia Jadi kalian kalau mau nonton yang YouTuber lain bisa ke sini dulu, bisa subscribe juga ya Dan sekarang gue mau reaction Draw My Life gue dulu ya, oke? Kita play aja, let's go! Emanuel Danang memiliki nama panggung Bang Alex, atau akrab juga dipanggil Mamang Alex Adalah seorang YouTuber gaming yang lahir dan besar di ibu kota Jakarta Oke, bener Ia merupakan anak bungsu Alex diketahui sangat menyukai game sejak kecil, sehingga kedua orang tuanya membelikannya sebuah Nintendo Ia kemudian mencoba memainkan game Mario Bros, Donkey Kong, dan game Contra pada saat usianya menginjak 5 tahun Gila, gue dari kecil lah ya udah main gamenya udah ngeri-ngeri ya Super Mario Bros, Donkey Kong, Contra Ya bener nih, ini validnya Karena gue dulu punya Nintendo ya Nintendonya begini nih gambarnya nih Bukan Nintendo Switch, man Nintendo Switch gue Aduh, bukan ya Bukan yang Nintendo Switch yang udah simple gitu nih, masih gede banget nih Kayak kita play lagi Saking cintanya pada game, saat ia masih duduk di bangkut TK Ia selalu memainkan game selama 10 menit sebelum berangkat ke sekolah Oke Alex tak mau berangkat ke sekolah jika tidak bermain game terlebih dahulu Oke Ia mencoba game PC pertama kalinya pada kelas 2 SD Tuh, gue kelas 2 SD itu gue udah punya PC temen-pen di rumah ya Tapi PC-nya bukan PC high-end ya, PC kentang Karena mungkin di jaman segitu paling Pentium 2 ya Kalau nggak salah ya, Pentium 2 ya Pentium 2, kalau komputer jaman sekarang jangan ke komputer ya Laptop jaman sekarang itu udah ngeri-ngeri ya Teknologi ya Dan jaman dulu tuh layarnya masih cembung begini nih Jaman dulu tuh masih cembung ya kan Ini pun gue juga mainnya masih ngumpet-ngumpet gitu loh Karena nih, PC dibeli dulu buat kerja ya Bukan buat main game gitu Tentu saja, kemampuannya bermain game pun semakin bertambah Ketika duduk di bangku SMA Alex kemudian menjajal game GTA San Andreas Oke Dari permainan ini, ia bisa menghabiskan waktu 5 hingga 6 jam untuk sekali bermain game Sebenernya lebih sih, tapi ini hari-hari biasa gue tuh emang Kalau main GTA San Andreas tuh bisa 5 jam sih Bener, sehari sih Gila sih, sampe gue bolos tuh buat main game begini doang Gila emang ya Padahal, dulu durasi paling lama ia bermain game hanya 1 jam saja Betul Alex juga pernah bolos sekolah karena bermain game hingga larut malam Akibatnya ketika pagi ia merasa masih sangat mengantuk Alex selalu melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah Dan mengambil sistem informasi Kemudian ia dibelikan laptop oleh orang tuanya Untuk mengerjakan tugas kuliah Nah, laptop pertama yang dibeliin itu waktu itu laptop apa ya Asus ya Itu juga laptop kentang Main game aja berat banget loh Jadi emang tujuan dibeli laptop itu buat Gitu ya, buat belajar ya Buat kerja sih, buat belajar, buat kuliah kan Kalian pasti perlu laptop ya kan Perlu buat ngerjain tugas dan sebagainya Tapi entah bagaimana tuh laptop Laptop kutukan tuh gue buat main game terus Atas rekomendasi seorang teman Ia lantas mencoba game Dota Dari sinilah kecintaannya terhadap game online semakin bertambah Nah, disini adalah transisi dimana gue dulu yang sukanya main game offline Dan tiba-tiba di kampus itu Karena waktu jaman itu Dota itu booming sekali ya Gak di warnet, gak di rumah Turnamen Dota dimana-mana Dota satu ya bukan Dota dua ya Itu rapet banget ya Jadi gue baru merasakan sensasi main game online disini gitu loh Ternyata kalau main game secara online Itu lebih greget daripada main game single player ya Atau game RPG ya Ia bahkan sudah mempunyai mimpi untuk menjadi seorang youtuber gaming Sejak masih kuliah Betul Tepatnya pada tahun 2014 Betul Namun karena terkendala piaya Mengingat untuk menjadi seorang youtuber Pasti membutuhkan berbagai peralatan yang lumayan mahal Alex kemudian memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu Oke jadi gue Jadi posisi gue udah lulus kuliah temen-temen ya Jadi gue udah lulus kuliah Dan tadi aja tuh gue gak mau kerja gitu Gue mau langsung jadi youtuber aja Jadi gue pengen jadi youtuber Pengen bikin konten youtube tuh tahun 2014 deh Tapi gue tuh Gak punya alat-alat Gak punya mic Gak punya komputer Gak punya gadget Ya kan Jadi ini Ini tantangan buat gue gitu loh Jadi Gue harus bisa Nyari duit sendiri Karena kalau minta orang tua Mak Saya mau jadi youtuber Bagi duit mak 50 juta Ya gak Gak masuk akal Gak masuk akal Lu bilang begitu Jadi gue harus kerja dulu Gue punya mindset Gue harus kerja kurang lebih 2 atau 3 tahun Lalu gue ngumpulin uang Baru gue beli ekip gitu Setelah lulus kuliah Ia mengambil pekerjaan Sebagai user interface Yang bertugas untuk Mendesain website Selama kurang lebih 2 hingga 3 tahun Tetapi akhirnya Ia memutuskan untuk resign Karena ingin mencari Suasana baru Ya disini gue udah Merasa Bukan capek ya Jenuh ya mungkin ya Capek emang jenuh beda ya Mungkin gue udah jenuh gitu Sama kegiatan Kantor yang Menurut gue Sangat Melelahkan sekali gitu loh Bukan berarti jelek Temen-temennya Bukan berarti jelek Ingat ya Orang bekerja di kantor Itu bagus Daripada lu gak kerja Sama sekali Tapi gue merasa jenuh Dan ini bukan Jalan hidup gue gitu loh Karena kalau udah ngomongin Jalan hidup Susah temen-temennya Selama mencari pekerjaan baru ini Ia menggunakan waktu luangnya Untuk menonton Youtube Secara tak sengaja Ia melihat live streaming Dari Outri FF Yang tengah memainkan Game Pub GPC Pada tahun 2016 silam Iya bener nih Simpo nih Pada waktu yang bersamaan Alex melihat Outri Mendapatkan uang Sebesar 70 juta rupiah Iya Sejak itu Ia baru tau Ternyata hanya dengan bermain game Bisa menghasilkan uang Dengan nominal yang sangat besar Oke Gue waktu itu punya stigma Dimana kalau lu main game Atau jadi Youtuber gaming Lu bakal jadi orang kaya Ya stigma yang itu Menurut gue Salah besar ya Karena Gue gak liat perjuangan Contoh kayak si Empo waktu itu Empo main PUBG PC Dan didonate oleh Oplet tua sekitar 5 ribu dolar Dan disitu gue kaget gitu loh Kenapa seorang Youtuber gaming tuh Semudah itu mendapatkan uang Tapi kalau kita telah lagi Outri FF ini juga Perjuangannya udah keras banget Dari tahun 2009 bahkan Jadi yang gue liat-gulat Di layar kaca ini Adalah seseorang Yang sudah Grinding Grinding bahasa Indonesia Yang sudah Berusaha gitu Bertahun-tahun Jadi kita liat tuh Yang udah hasilnya aja Tapi kita gak pernah tau Dia tuh di belakang layar Itu seperti apa Gitu Nah ini bener nih Jadi kalau gue kerja itu Itu kan Ya Namanya orang ngantor Dan Ngantor kan pagi Jam 8 Jadi gue kayak bangun Mesti jam 5an Terus nanti Pulang bisa udah malam Namanya perjalanan jauh Macet Jakarta Kalau kalian pernah Tinggal di Jakarta Kalian tau rasanya macet Jam pulang kerja Sama jam pergi kerja Jadi jam 6 sampai jam 9 pagi Sama jam 5 sore Sampai jam 8 malam Itu jamnya Jakarta tuh gila Macetnya Jadi gue pulang tuh Udah gak ada waktu Buat bikin konten Terus bangun jam 5 pagi Untuk perangkat pekerja Setelah mempertimbangkannya Akhirnya Alex memutuskan Untuk resign dari pekerjaan tetapnya Padahal waktu itu Gaji yang ia dapetkan Di atas UMR Nah disini gue juga Ini salah sih sebenernya Jangan ditiru temen-temennya Jadi kalian kalau sudah punya kerjaan tetap Apalagi di kantor ya Dan kalau gaji udah lumayan Di atas UMR menurutku udah lumayan lah ya Jangan resign apapun itu alasannya Saya tekankan sekali lagi Jangan resign apapun itu alasannya Karena kalau kalian resign Misalkan aku mau jadi youtuber gaming Kayak Bang Alek Gue resign langsung jadi youtuber Belum tentu kalian nanti Apa youtube-nya bakalan laku Bakalan rame Belum tentu Jadi kalian tidak boleh meninggalkan pekerjaan lama Karena itu adalah sumber pendapatan kalian Ini gue salah disini Gue salah besar disini Ia pun mulai memfokuskan diri Pada youtube di tahun 2017 Pada channel yang pernah ia buat Pada 2 Maret 2013 Yang ia beri nama Bang Alex Oke jadi channel gue tuh Bukan channel kemarin sore Sebenernya gue udah diet Dari tahun 2013 tuh gue udah niat banget Bikin channel youtube Gue udah liat ada Siapa jaman waktu itu ya Ada Reza Arab ya jelas ya Waktu itu channel gamingnya Ada Edozel ya kan Kalau Miaok Miaok itu tahun 2015 Kalau gak salah temen-temennya Kalau gak salah ya Koreksi kalau saya salah ya Jadi gue udah liat Beberapa youtuber gaming Ya waktu itu youtube gak sebesar sekarang sih Tapi gue udah niat gitu loh Udah niat di tahun segitu Tapi ya Kalian tau lah Kendala waktu Uang dan itu Bukan masalah kecil ya Masalah besar itu gak ada duit Dirinya menceritakan bahwa konsep nama Bang Alex Diambil ketika ia masih bersekolah Tepatnya sewaktu kelas 1 SMP Oke Waktu itu salah seorang seniornya berkata Jika wajahnya mirip dengan seorang temannya Yang sudah lulus bernama Alex Oke Dari situlah kemudian panggilan tersebut Melekat pada dirinya sampai sekarang Dan memutuskan untuk Menjadikan nama tersebut Sebagai nama untuk channel Youtubenya Oke Berbekal kamera hape Xiaomi 5 Yang ia punya Dan laptop seadanya Hape Xiaomi 5 gue Mana hape Xiaomi gue ya Wah Jadi tuh hape Xiaomi Ini nih hape Xiaomi yang gini nih Ini sangat berjasa banget Ini nih nih Dulu tuh buat main PUBG Mobile tuh masih kuat ya Dan ini sekarang hape nya belum rusak Tapi gue lupa naro dimana Biasanya gue naro disini Dimana ya Jadi sampe sekarang intinya gue masih simpen nih handphone ya Ini handphone legenda gitu loh Eh kok gak ada suara Gitu kan Dan Youtube Video yang ia suguhkan Merupakan video parodi dan reaction Namun selama 6 bulan ia mencoba Video yang ia unggah tetap sepi dari viewers Bahkan tak ada yang menonton Nah ini yang gue bilang tadi Kalau kalian berhenti kerja terus Terus tiba-tiba jadi youtuber terus Gak rame atau gak laku Ya ini bakalan jadi bunuh diri Sebenernya gue sih Kalian gak punya pendapatan Gak punya uang Harusnya kalian udah punya pendapatan Per bulan yang pasti ya Ya kan Dan ini Gue udah coba selama 6 bulan Ini gue rutin loh Kayak hampir setiap hari gue upload Sekarang videonya udah gak ada Udah gue udah liat semua Ada yang gue private beberapa Karena gue ya Ini sebagai bukti aja sih Kalau gue pernah melakukan hal yang Menurut gue sangat gila dulu ya Alex pun sadar bahwa untuk menjadi seorang youtuber sukses Tidaklah mudah dan membutuhkan banyak kerja keras Betul Tekadnya menjadi seorang youtuber tidak tanggung-tanggung Betul Ia membeli sebuah webcam dari uang tepungannya Ya Alex juga membuat sendiri lighting Menggunakan lampu kamar mandi Dan ia bahkan meminjam kain warna putih dari sang ibu Untuk membuat softbox Jadi softbox itu lampu temen-temennya Jadi aku buat lampu itu waktu itu Karena kalau beli softbox asli kan Harganya jutaan ya Jadi gue harus Kalau gak ada duit Biasanya orang kreatif gitu Gue jadi beli softbox kotak Eh gue gak beli bikin Dari lampu Lampu kamar mandi Bener lampu kamar mandi gue ambil Terus gue copotin pakai kain aja yang putih gitu loh Yang penting bisa Pantulan warnanya bagus lah Istilahnya begitu lah Setelah beberapa waktu Orang tua Alex pun mulai ragu Karena Youtube yang ia rintis Belum juga mendapatkan hasil Dan menyarankan Agar ia kembali pada pekerjaan kantoran Namanya Orang tua Ternyata pasti Apa namanya ya Khawatir kalau anak itu Yang dilihat kan Cuman kita seharian main game Treak-treak Dan Waktu selama 6 bulan Kita tidak mendapatkan penghasilan apa-apa Menurut gue sih Ini Orang tua manapun Juga pasti bakalan khawatir Terutama nyokap gue Pasti Dia selalu bilang Udah lu balik aja ke kantor Daripada begini Lu gak dapet duit Gak ngapa-ngapain Ya karena Balik lagi Karena orang tua kan pengennya Kita kan jadi manusia yang Apa ya Berguna ya Tapi gue di satu sisi juga Youtube itu bukan Permasalahan duit doang Bukan maksudnya bukan Lu dapet duit dan segala macam Youtube itu emang menurut gue Gue udah hobi disini Susah gitu loh Walaupun waktu itu gue gak laku Tapi gue tetap Semangat buat videonya gitu kan Jadi orientasi gue emang Bukan buat nyari duit Karena emang gue udah Pengen jadi youtuber aja gitu Gue pengen merasakan gitu Namun karena pribadi Alex yang mempunyai prinsip kuat Ia pun berhasil meyakinkan kedua orang tuanya Kemudian Alex diberi waktu selama 6 bulan Untuk mencobanya kembali Oke Tapi ternyata Ia belum juga bisa sukses di dunia youtube Oke Viewersnya kala itu hanya berjumlah puluhan orang saja Dan ia belum mendapatkan penghasilan apapun dari youtube Bayangin Lu setahun nge youtube Satu tahun Lu niat Lu aktif Tapi lu Cuma dapet subscriber Paling 50 Itu Dan lu di satu sisi Udah gak ada pendapatan Itu lu bisa bayangin lah Gimana waktu itu gue downnya ya Frustasi banget sih gue sih parah Dan di satu titik gue udah kayak udah pengen nyerah gitu Semua ekip youtube gue tuh pengen gue jual Pengen gue balikin aja gitu Pengen gue jadikan duit Terus buat Modal kerja lagi Kerja ngantor kan perlu biaya juga kan Jadi seperti itu ya Gue depresi parah sih sebenernya disini sih Gila sih Di titik ini Alex merasa depresi dan dilema yang sangat berat Mengingat kala itu uang tabungannya pun juga sudah habis Ia kemudian mencoba pekerjaan freelance Yang pendapatannya ia gunakan untuk makan Iya betul Hingga akhirnya game PUBG rilis pada tahun 2017 Oke Ia kemudian mencoba memainkannya di hp xiaomi miliknya Alex juga sering mencoba PUBG PC yang ia mainkan bersama teman-teman kantornya Serta merekord sekaligus mengunggahnya di kanal youtube miliknya hingga puluhan kali Nah jadi tuh Dulu tuh gue gak upload PUBG PC Awal-awal tuh gue kayak bikin skate komedi Apa segala macem Pokoknya reaction Yang menurut gue tuh bakalan banyak views tapi tidak ya Karena emang menurut gue youtuber itu bukan permasalahan ngikutin trending atau tidak Tapi youtuber itu soal jati diri sebenernya sih Kalau misalkan lu nonton siapa ya Nonton korigor ya Mereka kan modelnya begitu Kalau nonton apip modelnya yang ketawa-tawa gitu Jadi youtuber itu sebenernya jati diri dari situ yang gue salah sebenernya sih Gue harus bisa ngasih tau ke viewer kalau jati diri gue tuh seperti ini gitu Tapi tetap saja videonya hanya beberapa orang yang menonton Lalu tiba-tiba video yang ia upload meledak dan mendapatkan 1 juta viewers hanya dalam waktu 3 hari saja Nah ini gue nge-upload PUBG PC waktu itu ya Jadi ya gue tetap nge-upload tiap hari Dalam waktu setahun dan gue gak tau Setahun lebih malah ini udah lebih mahal Soalnya udah 2017 kan Dan gue gak tau tiba-tiba kenapa video Yang PUBG PC gue itu Langsung meledak gitu loh Menyebar luas dan disitu gue baru Itu titik-titik awal gue lah ya istilahnya ya Karena semua youtuber gue yakin awalnya juga memulai dari angka 0 views ya Dan mereka pasti punya titik dimana meledak sendiri gitu loh Gue juga gak ngerti Itu juga udah bener-bener di luar nalar manusia lah Karena kita tidak bisa melakukan hal itu Kita gak bisa nge-program hal itu untuk jadi meledak dan trending kan Jadi kalian ya menurut gue sih coba-coba terus aja sih tiap hari sih Akhirnya ia terus mencoba Permain PUBG PC selama 6 episode Alex pun berhasil mendapatkan viewers hingga ratusan ribu Padahal kala itu Ia hanya memiliki 500-1000 subscriber saja Nah ini lucunya disini Gue cuma punya 500-1000 subscriber Kayaknya udah seribuan sih waktu itu ya Cuman ya Viewer gue tuh udah jauh banget ya Udah ratusan ribu loh Gue kaget banget sumpah sih waktu itu sih Jadi kayak gue ngerasa ini Dimana gue harus semangat lagi Niat lagi Karena gue udah diberikan jalan gitu loh Perjuangan gue selama bertahun-tahun Dari ngumpulin duit Bikin konten gak laku-laku Kayaknya ini titik gue gitu kan Kemudian viewers game PUBG PC mengalami penurunan Dikarenakan game PUBG Mobile akan segera rilis Betul Pada Januari 2018 Tepatnya ketika channel Youtubenya baru mencapai 2000 subscribers Ia dihubungi pihak Tencent Untuk menjadi KOL PUBG Mobile di Indonesia Nah ini dulu tuh kalo gak salah ya Tencent Indonesia itu menghubungi Cuman ada Cuman dua orang kalo gak salah ya Dulu tuh kalo kalian tau ya Ada namanya Youtuber PUBG Mobile yang pertama sebelum gue tuh namanya Vicky AMD ya Dia tuh ngubungin Vicky sama gue Jadi waktu itu cuma ada dua doang nih Youtuber PUBG Mobile pada saat itu Kalo sekarang sudah banyak banget ya Kalian bisa nonton yang macem-macem gitu Youtuber PUBG Mobile ya Jadi cuman gue Dan disini gue merasa Seneng banget ya bisa dihubungi Tencent Dan gue Karena gue mainin gamenya juga itu kan tiap hari kan Dan seneng banget bisa jadi official Konten kreatornya Tencent tuh Wah luar biasa banget sih Karena gue Waktu itu bukan siapa-siapa gitu kan Wah gila sih ini Ini bener-bener Bener-bener bukan hoki lagi disini Ini emang udah rejeki temen-temen ya Secara gak langsung Tencent ngubungin gue Dirinya lalu mencoba bermain game PUBG Mobile Beta Yang masih berbahasa Cina Dan mengunggahnya pada kanal Youtube miliknya Oke Tak disangka ternyata videonya ini mendapat respon yang positif Hingga akhirnya ia memutuskan untuk konsisten bermain game PUBG Betul Alex mendapatkan AdSense pertama kali dari Youtube pada bulan Mei tahun 2018 Nah Gue dapet pertama kali AdSense itu bulan Mei 2018 Perjuangan gue untuk mengebuat Youtube tuh dari tahun 2015 akhir Sampai 2014 Jadi kira-kira dua setengah tahun gue berjuang untuk Youtube Setahun itu buat bikin kontennya Setahun terakhir tuh buat bikin kontennya Tapi kan perjuangan buat nyari alat-alat segala macem Itu gue bilang juga sebut perjuangan ya Karena gue bukan dari anak orang kaya Yang kalau mau apa-apa tinggal teriak Kalau gue itu mau apa-apa kerja dulu gitu Gue bukan anak orang kaya gitu kan Jadi yaudah gue kerja dulu perjuangan gue dua setengah tahun baru bisa menghasilkan AdSense waktu itu ya 2018 bulan Mei Terbesar 300 ribu rupiah 300 ribu awal-awal AdSense gue ya Kalau dolarnya berapa mungkin ya 10-20 dolar kali Tentu saja ini membuatnya senang Karena saat itu uang yang tersisa di dompetnya hanya 20 ribu rupiah saja Dan ini bener teman-teman ya Waktu itu gue cuma punya duit 20 ribu Nah pertanyaannya gimana? Bang lu gimana caranya makan? Ya gue kan tinggal di rumah orang tua gitu kan Gue makan ya tinggal makan gitu Kalau soal makan ya masih bisa lah di rumah lah Tapi gue kalau kayak mau jajan segala macem Nongkrong gue tuh bener-bener gak keluar teman-teman ya Pada saat itu gue tuh udah gak ada duit sama sekali Gue udah mau nongkrong pun ya gue harus minta duit ke orang tua Lucu aja gitu loh ketika lu udah kerja Tapi lu masih minta duit ke orang tua Menurut gue sih ya sangat tidak etis sekali ya Di mana orang tua gue juga duitnya kan gak banyak ya teman-teman ya Gue tau duitnya tuh gak banyak Cuman bisa buat bertahan hidup doang Istilahnya gitu buat makan sehari-hari aja Jadi ketika gue dapet 300 ribu ini Gue senengnya bukan main teman-teman ya Ini duit-duit pertama kali yang gue dapetin Dari perjuangan gue zaman dulu Ini gue wah seneng banget sih Mana duit dompet tinggal 20 ribu ya Aduh sedih banget kalau didengat-dengat lagi Berkat kerja kerasnya ini Ia berhasil mendapatkan 1 juta subscriber Pada 28 Desember 2018 Padahal awalnya Ia hanya berharap channel Youtubenya Menembus angka 100 ribu subscriber saja Jadi waktu itu ketika PUBG meledak Booming dan gue jadi Apa namanya content creator officialnya Tencent Gue cuman punya harapan ya Gue punya 100 ribu subscriber aja deh Gue yang penting pegang Apa namanya itu Silver play button ya Gue punya harapan gitu ya teman-teman sih Gue gak muluk-muluk Gue punya 100 ribu subscriber Gue punya viewer-viewer yang Sayang sama gue Yaudah gue udah seneng banget Tapi ternyata Gue dihadiahi oleh Tuhan Satu juta subscriber pada tahun yang sama Gue bener-bener seneng banget sih Waktu itu sih Namun ternyata respon yang ia dapatkan Lebih dari apa yang ia bayangkan Tak sampai di situ saja Kesuksesannya ini membuatnya sering diajak Untuk bergabung di tim e-sport Iya betul Ia juga diketahui pernah menjadi caster Pada final PANC PUBG di Indonesia Pada bulan Oktober 2018 Oke Selain itu Alex juga berkesempatan Untuk tampil di Youtube Funfest Pada tahun 2019 silam Jadi ini bener-bener achievement Yang menurut gue sih Cukup gila ya Karena gue dapet Exposure dari tim e-sport Walaupun sampai sekarang Gue gak join tim e-sport Karena gue dari awalnya tuh Bukan mau jadi pro player ya Tapi gue kalau Dikasih tugas untuk Mewadahi satu e-sport Gue pengen banget sebenernya sih Sampai sekarang Belum kesampean ya Jadi gue pengen ngurusin e-sport itu Sampai sekarang Ada beberapa sih e-sport Yang mau ngajakin kerjasama Bukan jadi BA Bukan jadi pro player Tapi mau jadi Owner ya Tapi menurut gue Gue belum cukup Apa ya Belum cukup ilmu Untuk memiliki sebuah e-sport Belum Gue belum bisa lah Nah Abis itu gue Diajak Youtube Funfest ya Ini menurut gue Ini achievement juga Menurut gue yang Gila juga sih Bisa diajak Youtube Funfest Karena Menurut gue Youtube Funfest itu adalah Festival dimana Youtuber bisa dilihat oleh Para fansnya Di sana ya Dan itu satu kehormatan Buat gue telah diundang oleh Youtube Google resmi ya Ke Youtube Funfest Lalu Sehabis itu kalau Gak salah Apa tahunnya beda ya Ya 2019 Sorry 2019 itu gue Di invite Youtube Creator Summit Di Jepang Jadi Gue Istilahnya Sekolah Bareng-bareng lah Sama Youtuber Dalam negeri Dan Youtuber luar negeri ya Waktu itu ya Jadi menurut gue Wah ini sih Achievement yang menurut gue Sangat-sangat Wah Gak bisa dibilang apa-apa Tungguannya Gak bisa bilang apa-apa sih Gue Sangat bersyukur banget sih Hidup gue bisa Bisa berubah seperti ini Gitu Kini channel Youtubenya Sudah mencapai Lebih dari 3 juta subscribers Dan telah mengunggah 811 video Alex juga mampu Membuktikan kepada Kedua orang tuanya Dengan membeli tanah Dan mobil Ia memberikan saran Jika kita ingin mencapai sesuatu Maka kita harus Memperjuangkannya Dan fokus pada Tujuan kita tersebut Terima kasih sudah menonton Video ini hingga akhir Jangan lupa Like subscribe Oke kalian sudah menonton Drama Life ku Bagaimana Yang diceritakan oleh Apa Kreatornya Drama Life Bener semua kok Gak ada yang miss ya Berarti dia ngeresertnya Tepat sekali Gue juga Gak tau dia dapat informasi Seakurat ini Dari mana Tapi good job Buat Drama Life Indonesia Telah Telah membuat Karya seperti ini Terima kasih sekali Dan Buat teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Ya Pesen gue Buat teman-teman yang Mau jadi youtuber Atau content creator Atau apalah Itu streamer lah Sekarang pekerjaan streamer ya Gak main-main loh Streamer itu Gajinya gede banget loh Ya berusaha keras aja sih Buat teman-teman semua ya Jangan putus asa gitu loh Perjuangan gue Kalian sudah lihat Sangat keras Gue udah punya tekad Bulat Gue mau jadi seorang youtuber Jadi gue Apapun yang terjadi Permasalahannya Gue tetap stay Buat teman-teman semua Mungkin yang masih merintis Yang gue tau Gue sering Dapet banget Sering Dapet komen bang Gimana caranya sih Gedean channel youtube ya Kalian sudah lihat Pengalamanku ya Ya Mungkin bisa dicontoh aja sih ya Gitu Ya penting tetap berusaha keras sih Karena Gak ada yang gak mungkin Gitu kan Dan semua youtuber menurut gue Mulai dari angka 0 subscribers Yang kalian nonton di youtube Yang udah gede-gede kayak Jazz No Limit Ya kan Miaok Dilanpros Gue yakin mereka juga Semuanya sama gitu Waktu bikin youtube ya 0 subscribers juga Jadi kalau Mereka bisa Kenapa kalian enggak Kalau kalian mau coba Gitu kan Gak ada yang gak mungkin Temen-temen di dunia ini ya Gak ada yang gak mungkin Yaudah Thank you for watching Temen-temen jangan lupa subscribe ya Like video ini kalau suka Dan share Dan jangan lupa temen-temen nonton Drama Live Indonesia ya Channel linknya ada di deskripsi gue Kalau boleh nonton Mau nonton yang youtuber lain Yaudah thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih.